Terima kasih banyak kepada Pak Zulfikar, izin langsung saya panggilkan pembicara selanjutnya, baik. Cakep. Cakep katanya. Oke, jadi setelah kita bersama-sama mendapatkan pemaparan dari keynote speaker kita pada malam ini, oleh founder dan juga chairman dari The New Institute, izinkan saya langsung masuk ke pemateri kita yang pertama, beliau adalah founder dan juga CEO dari PT Solusi Alindo Mandiri. Dan juga beliau adalah founder dari beberapa company, dari IT company bernama wellcourt.io dan juga ada interusaha.ai. Dan yang menariknya adalah beliau sudah handling tax dispute lebih dari 5 miliar USD. Bapak-Ibu semua, coba bisa bayangkan, ini bukan cuma 5 miliar rupiah, tapi 5 miliar USD. Dan beliau akan membawakan topik personal business platform, baik saya pikir langsung saja, saya berikan waktu dan tempat lebih kurang sama 20 menit kepada Bapak Dokter Kandidat Aulia Rizki Wicaksono SHMA, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Ahmad Alfian, nama Pak Jul Fikar. Saya bisa share screen ya? Silahkan Mas. Oke. Oke, kelihatan nggak slide saya? Di saya belum Mas, mungkin masih buffer atau? Oke, kelihatan nggak? Apakah di tempat, oke. Kelihatan nggak? Saat ini sudah proses Mas? Kelihatan ya? Sudah kelihatan? Oke. Oke, kelihatan. Oke, ini saya cerita singkat dulu tentang saya gitu. Jadi saya dulu, ini kalau dilihat nih polanya tuh dari sarjana hukum, terus masuk ke administrasi bisnis, pajak, terus sekarang masuk ke teknologi, udah aneh itu kan? Jadi orang itu, ini mau sebenarnya mau hukum atau bisnis tuh? Akhirnya saya, sekarang saya tax lawyer, kemudian saya bikin juga perusahaan IT, karena saya nggak mau ketinggalan tentang digitalisasi. Jadi bisa dilihat, orang-orang ngeliat waktu dulu saya kuliah, kenapa nggak ngambil MH atau menjadi Master Notaris? Tapi justru kalau saya ambil S2, Master Hukum, Master Notaris, saya kalah sama kamu, saya bilang. Karena saya punya, pasti jadi pesaing kamu, dan saya jadi pesaing ribuan orang yang punya ilmu Master Hukum, Master Notaris, dan lain-lain. Kalau saya punya ilmu hukum, saya punya Master Bisnis pajak, saya punya dokter tentang teknologi, saya membuat persaingan menjadi pedala lepas. Itu kenapa saya bisa, historinya seperti itu. Oke, next. Nah, hari ini kita bicara tentang digital bisnis dan e-commerce. Yang Sam, sebenarnya hari ini saya tuh ada jadwal, namanya ujian disertasi S3 tuh. Tapi karena saya ingin diskusi sama teman-teman, saya perbankan nih kan. Nah, pertama, kalau bicara tentang digital transformation atau e-commerce, itu sebenarnya kita harus tanya dulu tuh. Karena itu skupnya luas. Jadi, di dalam organisasi itu, apa yang mau kita digitalkan, apa yang mau kita e-commerce. Karena kalau kita bicara e-commerce, itu pasti ada elemen organisasi. Di dalam elemen organisasi, itu pasti ada orang, ada leadership. Leadership itu paling penting. Bahkan core dari ilmu social administration science, itu adalah leadership. Kemudian ada decision making instructor, bagaimana seorang leadership bisa memutuskan untuk menggunakan digitalisasi atau tidak. Kemudian ada people, bagaimana dia bisa mengarahkan orang-orang itu jadi sumber daya manusia yang high quality, kalau tadi kata Pak Zul bilang, nggak cuma instant gitu, nggak cuma bekerja semata-mata bekerja, tapi dia punya visi-misi, alignment, vision, and mission gitu. Dan itu dipimpin oleh seorang leadership. Dan juga kita masuk ke dalam work process, bagaimana kita bisa mendigitalisasi sebuah bisnis proses, karena kalau kita bicara e-business, itu elemennya apa yang mau kita digitalkan? Infrastruktur kah? Produknya? Servisnya? Dan lain-lain gitu. Nah, kalau kita bicara e-business, berarti ya kita hampir melakukan semuanya itu. Digital bisnis. Kalau kita bicara e-commerce, beberapa jurnal penelitian bilang e-commerce itu nggak mungkin dipisahkan dari ada payment process digital, ada inventory system, management system, itu digital. Hampir semuanya. Jadi, popik hari ini sangat luas, bersinggungan satu dengan yang lain, dan mungkin nanti kita akan membahas. Karena saya coba lihat peta tadi, data-data teman-teman, ada yang jualan baja, segala macam saya coba. Dari sampai yang jual, yang apa, yang jualan udah macam-macam, sampai yang ke tingkat mungkin masih baru mulai bisnis gitu. Nah, kalau kita bicara digital, strategi digital, itu ada beberapa elemen yang harus diketahui. Pertama, strateginya itu apa? Kenapa bilang strategi? Karena harus ada roadmap-nya. kalau misalkan teman-teman bilang, oke, e-commerce itu apa sih? E-commerce jualan di Tokopedia, jualan di itu, itu namanya bukan, bukan the new you gitu, kalau kata Pak Julfikar ya. Bukan the new you, kalau misalkan cuma jualan di Tokopedia, jualan di Bukalapak, itu sekedar, yaudah, memanfaatkan platform orang lain. Karena hati-hati, kalau kita nggak punya core dari kekuatan dari bisnis, kalau kita sebagai trader, lama-lama orang punya supply chain yang sama, harga kalian bersaing, margin kalian makin kecil, dan disitulah kalau kata Peter Thiel itu, satu founder Facebook, bukan founder ya, apa namanya, investor, angel investor pertama Facebook, Peter Thiel, saya suka banget ini. Dia bilang, bisnis yang tidak bisa, yang bakal mati, itu bisnis yang tidak bisa bersaing. Jadi kalau kalian lihat, itu Google, kemudian Facebook, itu bisnis yang benar-benar dia nggak ada kompetisinya, yang dia murni, yang inovasinya segala macam disitu, dan itu yang bahkan menikmati keuntungan ekonomi paling tinggi. Nah kalau secara strategi, kita implement. Nah begitu kita implement, maka pertanyaannya, eh, ada tracing. kita harus ngukur, udah sampai mana kita menjalankan digitalisasi bisnis. Itu bisa dilihat dari data. Nah kalau saya misalkan di dalam ilmu hukum, kantor hukum itu, firm itu, itu rata-rata dia berjalan secara konvensional gitu. Data, data struktur rapi, tapi kita, kalau kita mau berjalan dengan transformasi digital, itu struktur data harus rapi gitu. Kalau saya, saya udah share dua tulisan tuh, sama panitia untuk di-share di grup, semoga kalian udah baca, ada dua tulisan saya tuh, data itu paling penting di dalam era digitalisasi udah gitu. Perusahaan lalu, apa di Amerika, di Eropa, data itu udah, udah mereka mainkan lama, tapi kalau kita baru sadar sekarang, kita harus mulai, mulai cicil itu. Karena kita harus bisa baca data historis kita, penjualan apa yang laku, yang nggak laku, apa kita bisa, supaya kita lebih efisien, efektif dalam mengambil tulisan. Bicara tentang customer experience, ini ada kaitan dengan customer centric, saya juga udah pernah baca. Nah, bicara tentang customer centric, kita bicara tentang bagaimana kita menempatkan customer pada titik utama, tertambah nilai, dalam organisasi kita. Jadi, kalau misalkan kalian masih, ada banyak startup, startup itu nggak harus digital ya, orang yang berbuka bisnis baju, online segala macam, kalian punya founder, atau punya orang divisi, bagaimana kalian mengarahkan setiap divisi, untuk memberikan nilai tambah, pada customer experience, apapun itu, dari segi administrasi, dari segi bisnis proses, delivering the sales product, dan lain-lain. Centric, itu menjadi satu, kunci kenapa Amazon sekarang bisa menjadi, perusahaan terkaya di dunia bahkan. Nanti saya lihat, jimatnya dia. Kemudian, organization alignment, ini paling penting. Kalau kita, backdate ke tahun 1970, itu ada namanya, Taylor Scientific Organization. Bagaimana membuat organisasi, sangat efisien. Kerjaan, banyaknya pekerjaan dibagi orang. Tapi, teori ini diluntuhkan, karena manusia itu bukan mesin. Sehingga, teori ini mulai, mulai, mulai usang. Jadi, bisnis itu bukan sesuatu hal yang pasti. Bisnis itu akan selalu usang. Jadi, kalau kita bicara e-commerce hari ini, kita harus punya proyeksi ke depan, 10 tahun ke depan, e-commerce seperti apa. 20 tahun ke depan, seperti apa. Itu leadership fungsinya di situ. Nah, begitu juga dengan organization alignment. Kalau kita bicara organisasi dalam konteks, transformasi digital. Bagaimana kita bisa merombak, supaya organisasi ini jangan berbentuk silo. Bagaimana mereka bisa berkomunikasi. Kalau kalian teman-teman melihat kantor saya, kantor saya itu enggak ada bedanya. Tepat direksi, kita bisa becanda-becanda, maki-maki satu sama lain. Itu biasa. Jadi, enggak ada batasan antara direksi. Kemudian, office boy bahkan sekalipun, mereka kita ajak diskusi, kita kolaborasikan. Bagaimana caranya supaya mereka semua, bahkan sampai tingkat office boy, itu bisa memberikan customer experience terbaik, terperfek. Dalam konteks e-commerce, dalam konteks bisnis digitalisasi, misalkan, apapun itu bisa dilakukan. Kemudian, level yang selanjutnya, adalah bagaimana Anda menggunakan data, untuk dilakukan analisis. Dissertasi saya, S3, tentang Artificial Intelligence Technology, kemarin baru publis, internasional, masih sedikit tulisan tentang AI, yang publis di internasional, di Skopus. Saya meneliti, bagaimana AI ini bisa men-support, bisnis, small medium business, small medium entrepreneur, small medium entrepreneur, termasuk di dalamnya juga ada, startup-startup yang sudah mulai, besar gitu. Nah, AI ini digunakan, bisa macam-macam, bisa sebagai infrastruktur, dia bisa menganalisis, bagaimana, perkembangan, customer trend, dari tahun ke tahun, sehingga kita bisa prediksi, lima tahun ke depan, itu dua tahun ke depan, satu tahun ke depan, dalam satu tahun ternyata, musiman yang jual ini, karena kalian gak harus beli bahan baku, yang bukan musimnya, ya enggak, karena akan lebih efisien itu dengan, teknologi analytics gitu. Seperti misalkan saya hari ini, tanya sama Panitia sebelum mulai, saya mau tahu data tentang, siapa audiens kita hari ini. Karena, ya mungkin itu, TNI belum punya teknologi itu, tapi terus dipikirkan untuk punya, supaya, data itu, dibaca sama, sama narasumber, untuk kita bisa memberikan, kesan yang personal, kuliah ini, supaya saya tahu, kalian ini, petak bisnisnya apa, dan bagaimana kita, bisa memasuki materi, sampai ke, hal yang sangat personal, dan diklasifikasi, misalkan. Kemudian kita bicara, yang kedua, tentang, kalter, jadi kalau bicara tentang, legasi itu, Pak Zul, itu, saya bicara, itu satu kalter. Waktu saya, melakukan penelitian, saya, waktu itu ketemu sama orang, salah satu leadership leader, di Shopee ya, saya lupa namanya, kendala terberat, di Shopee itu, waktu dia menawarkan, produknya ke, ke UMKM, itu mereka rata-rata, berpikir begini, kalau pikirnya, saya udah cukup, saya gak mau berlebihan hidupnya, agama saya begini, mengajarkan tidak usah begini, kemudian, ya macam-macam tadi, bahasa-bahasa Pak Zul itu, benar itu. Jadi, bagaimana, Pak Zul, kemudian saya, Pak Adi Jatri, itu bisa membangun, kalter bahwa, kita bisnis itu, buat impact, making an impact, bukan sekedar jualan, untuk nyari uang, tapi bagaimana, kita bisa memberikan impact, kepada orang lain. Jadi, kalau kita mengartikan, e-commerce, cuma sekejar jualan di Tekopedia, ya ngapain, gitu loh. Jadi, dan kemudian level yang paling, yang selanjutnya, yang lebih tinggi itu, inovasi. Nah, inovasi, hari ini bisa dibilang inovasi, besok bilang, bukan inovasi. Salah satu tulisan yang paling keren, di bidang inovasi itu, Clayton Christensen, saya masih ingat, saya kulit 2. Dia bilang, dia bisa ceritakan, pola pattern, kenapa perusahaan itu, bisa tiba-tiba mati, atau IBM, atau perusahaan-perusahaan, yang hampir mati, karena dia tidak bisa berinovasi, karena dia menggunakan, scientific teller organization. Nah, kemudian, inovasi waktu itu, mulai diikuti, tulisan dengan, tulisan Clayton Christensen, diikuti. Karena, oke, supaya organisasi gak mati, saya gak mau kayak IBM, saya gak mau pakai perusahaan-perusahaan lain yang mati, saya mau ikutin teori dia. Tapi, teori inovasi Clayton Christensen, yang fenomenal, pada waktu itu, dibantah, oleh Elon Musk. ada yang tahu gak, produk mobil Tesla, SpaceX, dia, Kristen Christensen bilang, inovasi itu dimulai dari hal kecil, dari produk yang kecil, low-end market, sampai naik ke high-end. Tapi, yang dilakukan oleh Tesla, dia membuat produk mobil listrik, untuk high-end market, dan dia bisa, bilang, produk itu, produk terbagus mobil listrik, yang ada di dunia. Bahkan, harga sahamnya, melebih, sahamnya Ford, Ford udah mau bank, karena dia gak mampu berinovasi, dia terlalu sombong, segala macem. Semua mengikuti inovasi. Inovasi itu selalu berubah, gitu. Saya mau kasih tahu itu. Nah, ini saya penting, ini belum ada di, saya baru baca lagi. Kalau kita mau, mau mengadopsi e-commerce, itu ada beberapa hal penting, gitu. Jadi, ini teori yang saya pakai, di dalam, di serta kasih saya ada, teo-op, teo-op. Pertama, teknologi. Teknologi itu bagaimana, ketika kita misalkan, misalkan dari segi business matter, misalkan e-commerce, untuk orang supaya belanja di situ, harus lihat tuh, teknologi kita, gampang gak dipakai. Dari segi business. Teknologi ini, gimana impact-nya buat saya, gampang gak dipakai. Impressive of useful, apa use, usefulness, sama ease of useful, paling penting, element paling penting, dalam cerita kan sebuah teknologi. Dan kalau kita bicara ke level organisasi, penggunaan e-commerce juga, ada pengaluhnya. Bagaimana, tingkat kebesaran, dan kekecilan dari sebuah perusahaan, untuk mengadopsi sebuah teknologi, misalkan. Bagaimana misi sebuah perusahaan itu, apakah misinya cuma cari uang doang, atau dia punya, make an impact, atau apa gitu. Kemudian, environment juga menjadi penting. Kalau kita bicara Amazon, atau Alibaba, perusahaan e-commerce terbesar, di dunia saat ini. Tapi, kalau kita lihat ke belakang, waktu itu sudah ada, perusahaan e-commerce, dari tahun 1940-an, 1970 sudah ada tuh. Kalau kita bicara Facebook, waktu itu juga sudah ada, sosial media kan banyak, sebelum Facebook. Tapi, pertanyaannya apakah, masyarakat butuh itu, apakah, konsumer sudah siap, untuk menggunakan itu gitu. Apakah, kalian bisa berkompetisi dengan itu, waktu itu, waktu saya mau buat, interusaha menjadi, sepenuhnya produk artificial intelligence, adik saya waktu itu, adik saya karena, adik saya CEO di, di pinterusaha.i. Dia, dia, bekerja sama-sama di Google, dan lain-lain, dia ingin menciptakan, teknologi yang canggih, tapi, saya bilang, oke, yuk mau buat ini, konsumen siap enggak, ada enggak pasannya. Akhirnya kita refine, idenya kita, kita sesuaikan. kemampuan leadership, untuk melihat seperti itu, itu sangat diperlukan, untuk melakukan shifting gitu. Adopsi e-commerce. Kemudian, kita mau lihat, ini salah satu contoh aja. Bagaimana, sebuah organisasi, bisa menerapkan, transformasi digital. Jadi, perusahaan saya, misalkan, paling penting itu, adalah data. Bagaimana kita bisa melakukan, sharing data. Kalau misalkan zaman dulu, perusahaan-perusahaan khawatir, saya bikin server sendiri, saya pakai database sendiri, saya enggak mau pakai cloud computing. Tapi, itu mahal. Itu beban, jadi biaya tetap, jadi kelemahan juga kan. Tapi, lama-lama sekarang, mulai ada Amazon, ada Google, Amazon Web Service, Google, kemudian ada Alibaba, yang menjediakan cloud computing. Bahkan, ada open source, dan segala macam, untuk bisa dipakai gitu. Nah, itu penting. Karena, kalau kita data di satu tempat, kemudian orang-orang mengakses, itu susah. Gimana orang, gimana seorang marketing, mau memutuskan kampanyenya, kalau dia susah mengambil data. Ada timelapse di situ. Bagaimana seorang, chief marketing officer, chief executive officer, misalnya, kemudian, anak-anak buah anggotanya, mau mengambil sebuah keputusan, tapi tanpa data, karena alasan datanya susah. Nah, kita, dalam alam antara transformasi digital, berusaha untuk menghilangkan barrier itu. Barrier untuk mendapatkan, mengakses data historis, yang ada di perusahaan. Karena itu, harus ada sharing, informasi, di dalam organisasi. Gak boleh ada, gak boleh ada batas. Nah, ini kemudian ada virtualisasi, ini, yang udah advance gitu. Dari, infrastruktur, dari, permohonan platform. Intinya, sebenarnya, dari penggunaan teknologi, itu adalah, akses data, pengambilan keputusan, berdasarkan data. Jadi, kalau pengambilan keputusan, itu sebenarnya ada dua garis. Kamu mau pakai, jadi data driven, atau mau jadi, jenius driven. Nah, masalahnya, kalau kamu mau ngambil keputusan, berdasarkan jenius driven, gak semua orang jenius kan. Kita bilang, Steve Jobs, atau Alibaba, Jeff Bezos, dia punya historis. Dia bisa jenius, karena dia banyak, punya banyak wawasan, tentang teknologi, dia bisa baca forecasting, teknologi di masa depan. Jeff Bezos bisa memutuskan, keluar dari, sebagai seorang broker. Alibaba, Bajah Hikmah bisa memutuskan, keluar sebagai guru, kemudian, itu ada sense, ada sejarah, ada story, kalau kalian baca. Jadi, rata-rata, hampir setengah-setengah itu, gak mungkin full, jenius driven. Pasti ada data driven, kemudian, bagaimana, wawasan dia, untuk menerapkan teknologi, menjadi sebuah inovasi. Oke, kemudian, salah satu materi saya, bicara tentang, customer centric. Sebenarnya, ini adalah salah satu materi, tentang agile, agile development, saya ambil dari, making say. Nah, kalau kalian lihat, di sebelah kiri, itu ada, segitiga, di sebelah kanan, ada yang bulat. Nah, di sebelah kiri, itu adalah, birokrasi zaman dulu, kalau kalian lihat, banyak pemerintahan, yang masih menggunakan, birokrasi semacam ini. Down, setiap pengambilan, keputusan harus menerima, approval dulu dari atas, setengah lama, birokrasinya lama, segala macam, melambat. model ini, di dunia, saat ini, sudah sangat ditinggalkan, bahkan, Steve Job, pada waktu, tahun, 99, 90-an, ketika orang-orang, masih menggunakan, model, birokrasi ini, top-down hierarchy, dia sudah, mengimplementasikan, agile organization, dengan, dengan, style-nya yang, rebel talent, dia, berusaha berkomunikasi, gak ada batasan, gak perlu pakai jazz, dan segala macam, leadership, show, sebabnya, kerja lebih keras, daripada, anak buahnya, dia kerja lebih dari, 8 jam, 15 jam, kalau perlu sehari, dia, dia jadi role model di situ, leader gak harus pinter, leader gak harus tahu semuanya, tapi dia bisa mempus, dia bisa memberikan, menjadi role model, dan bisa memberikan, empathy kepada, anggotanya, bisa memberikan, menjadi inspirasi, bahwa setiap anggota, punya mission, mission driven, even seorang, office boy, even seorang admin, punya misi yang sangat besar, itu harus ditanamkan, sebagai seorang leadership, dalam organisasi, ada strategi, structure, process people, teknologi, semuanya dibangun, berdasarkan, agile, karena, kita bicara, customer centric, kita bicara tentang, keinginan customer, ada dua, organisasi, ada organisasinya customer, ada organisasinya pebisnis, nah bagaimana kita, menghilangkan barrier itu, supaya flow komunikasi itu hilang, flow barrier komunikasi itu hilang, bagaimana menerapkan itu, menghancurkan batasan silo, menghancurkan jabatan, segala macam, supaya kita bisa, berkomunikasi, supaya terjadi kehangatan, berorganisasi itu penting, oke next, nah, nah ini saya bilang, dalam satu materi saya juga, bahas tentang, customer trend itu, nah kalau kita bicara, customer trend, yang saya mau pick dari data ini, sebenarnya ini adalah simptom, tadi benar dikatakan Pak Zul, ya sekarang, Corona itu, orang-orang shifting gitu, tapi, kalau kita shifting sekarang, itu bukan nikmati sekarang gitu, bukan kayak mi instant, jadi kalau kita misalkan shifting, shifting sekarang digital, manfaatnya itu bukan, sekarang bukan Corona, tapi 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, dan ini adalah konteks leadership, bagaimana dia bisa resilience, untuk melakukan inovasi gitu, jadi kalau misalkan, yang menikmati sekarang siapa ya, Project, ya Tokopedia, mereka sudah bertahun-tahun, mereka sudah bertahun-tahun rugi, sudah lama rugi, sehingga akhirnya sekarang, begitu terjadi gelombang itu, gelombang shifting, consumer behavior, dia menikmati, keuntungan ekonomi yang sangat tinggi, tapi ada proses gitu, Amazon segala macam, menikmati dengan, karena dia sudah siap, karena leadership bisa mem forecasting, apa yang terjadi sepuluh tahun ke depan, wan Bill Gates bisa melihat, dalam pidatonya, bahwa dunia saat ini, tidak bisa, sedang dalam krisis kebahayaan, kesehatan, karena, institusi kesehatan di dunia, tidak mampu, menampung orang-orang, terlalu banyak warga negara ini, nah, kalau kita melihat ini, ini data ini mau kalian apa, mau kalian langsung pakai gitu, nggak mungkin, tadi kalau kata Pak Juru, nggak mungkin tidak tiba-tiba jadi miliar, dari sehari dengan mengikuti data, oh, saya jualan, disposable glove, brit machine, atau segala macam, tapi, setelah corona ini kan pasti shifting lagi, kalian harus apa lagi tuh, jadi data ini saya munculkan, supaya melihat, siapa yang siap, siapa yang menang, who's the loser is the winners in the game, jadi, kalau kita lihat, ada Ford, motor company, ada Amazon, siapa yang menang di sebelah sini, siapa yang kalah di sebelah kanan, mereka yang tidak bisa beradaptasi dengan, tidak bisa mem-forecasting, leadership yang tidak bisa mem-forecasting masa depan, dia yang kalah gitu, Amazon, Netflix, dia bisa mem-forecasting kebiasaan orang di masa depan, seperti apa, siapa yang bisa mem-forecasting, seorang leadership yang bisa mem-forecasting, dan bisa melakukan langkah-langkah secara sistematis, itu adalah kemenangnya, jadi kalian mau menang atau mau kalah, nggak mungkin menang itu cuma ada satu tahun atau dua tahun, lima tahun, prosesnya panjang, Amazon, depan tahun baru untung, Alibaba, hampir sepuluh tahun, segala macam gitu, nah ini saya mau kasih lihat, beberapa entrepreneur yang, kalau kita lihat e-commerce ya, kita ada di bicara dalam konteks e-commerce, e-commerce itu sudah ada di tahun 19, tahun 1970, tapi perusahaan yang paling terkenal, dikatakan murni pure e-business, itu adalah Amazon, Alibaba, Amazon itu di sayap kanan, US, Alibaba, di China, Amazon bisa seperti itu, karena Jack Bezos pada waktu itu melihat, me-forecast data penggunaan network, data penggunaan internet, penggunaan website, itu tumbuh sangat cepat, sehingga dia pada saat itu bekerja, bekerja dia sebagai broker, gaji dia sudah ratusan ribu dolar, per tahun, per bulan, itu sudah banyak, itu sudah berapa miliar per tahun, tapi dia memutuskan untuk berhenti, dan dia membangun sebuah bisnis, gak ada waktu yang telat untuk seorang yang punya visi-visi besar, seperti Jack Bezos, misalkan dia mulai bisnis, sudah mulai umur berapa, 30-40, Jack Ma, Jack Ma, kita cerita heroiknya, dia ditolak selama, dari 30 orang, 29 orang diterima, 1 orang ditolak, kalau cerita Alibaba, saya punya buku tentang Jack Ma, menarik sekali, tapi bagaimana dia punya kemampuan, mem-forecasting masa depan, dengan menciptakan, bisnis di dalam e-commerce, transformasi teknologi, dan lain-lain, Airbnb, Google, Google juga menarik, Google ini menjadi perusahaan, yang paling ditakuti di dunia, bahkan Dave Bezos pun takut sama Google, kemudian, Elon Musk, ditakut sama Google, karena kemampuan kompetisi, kompetitif dia sudah sangat, gak ada saingannya, kalau bisa dibilang, bersaingnya paling di Cina, Baidu, kurang juga, Google, bersaing dengan, macam-macam, Facebook, Apple, dan lain-lain. Ini cerita tentang, Jeff Bezos, masih ada waktu gak nih? Atau udah habis? Waktunya sudah habis ya sebenarnya, Mas Rifti. Oke, kalau gitu, keren banget ya. Ya, saya tuh, kalau kuliah tuh, saya biasanya 5 jam gitu. Waduh, saya selesai sedikit aja nih. Mas, 5 jam, sampai saur gitu ya. Makanya 20 menit kok, sebentar banget ya, udah gak apa-apa. Saya selesai singkatin ya. Ada aja. Nah, gini, oke, ini saya ingin kasih lihat, capture, tentang teknologi e-commerce. Jadi, kalau kita bicara e-commerce, sekarang, kita bisa lihat itu ada, ya, jualan di Bukalapak, lajaran. Tapi, dunia saat ini, ada transformasi teknologi di bidang e-commerce. Saya lihat contohnya apa. Oke, kalian lihat di pojok sebelah kanan bawah. E-commerce sekarang bikin teknologi, virtual reality gitu. Dia bisa belanja, jadi orang gak harus, jadi, yang jadi masalah ketika buat e-commerce adalah, oh, orang gak akan dapat kesempatan untuk, belanja, mendapatkan experience, pengalaman, belanja langsung. Tapi, orang-orang sombong gitu, bikin mall. Oh, gak mungkin kalau di campus, gak ada fasilitas untuk menikmati mall, jenis pasatnya. dengan virtual reality itu mungkin terjadi. jangan sombong gitu, kalau kita bikin bisnis sudah besar. To big to fail itu ada. IBM itu bisa hampir gagal, karena, kalah patah sama Apple. To big to fail itu selalu ada. Jadi, misalkan kita bicara mall, ada virtual reality. kita bicara apa, e-commerce. Sekarang Amazon, dia dulu offline, sekarang dia, dia dulu online, sekarang dia go offline. Ada Amazon Go, kalau kalian cek, itu dia bisa check-in, belanja, ambil barang, keluar, gak usah ngapain lagi. Jadi, pola ini muter gitu, kalau kalian lihat. Jadi, saya pengen kasih tahu, pengen kasih pola pikir, di pulang hari ini, yang pengen, semoga kalian dapetin adalah, berpikir dari seorang, terpensif. Jadi, dia bisa forecast. bagaimana cara memfocusing masa depan, kalian belajar, kalian baca wawasan, kalian diskusi, dan lain-lain, supaya kalian punya wawasan untuk itu, dan bisa mengambil keputusan, lebih efisien, dan efektif. Oke, terima kasih, Pak Zulfikar, dan Pak Ahmad Arvian, I'm sorry, waktunya. Saya sampai, saya sampai, sahur juga, dengerinnya. Ya, ini ada sedikit pintar usaha, tapi nanti mungkin saya si next. Pas Q&A bisa. Oke, silahkan.